Intro Cedera pasca alami dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa lesti kejora rupanya bukan sembarangan cedera biasa Lesti kejora yang diketahui mengalami lebam, hebat hingga bergesernya tulang kerongkongan Terpaksa harus menjalani perawatan medis Tak main-main, lesti kejora pun dikabarkan harus melakukan operasi agar bisa pulih dari cedera Lantas benarkah lesti kejora terpaksa kehilangan suara emasnya karena cedera yang diakibatkan oleh dugaan KDRT dari sang suami Rizky Billar Setelah menerima perawatan selama hampir sepekan, kondisi lesti kejora dikabarkan masih mengalami syok berat Kondisinya lemah banget, ucap orang terdekat lesti kejora Tak cuma mentalnya, fisik lesti kejora juga disebut-sebut masih sangat lemah Bahkan kerongkongan lesti kejora dikabarkan masih bergeser Kerongkongannya bergeser, kata sosok tersebut beberapa waktu yang lalu Kondisi itu makin diperparah lantaran lesti kejora menolak untuk makan Didi lesti tidak mau makan, kata sumber terdekat pedang dud lesti kejora Sejalan dengan pernyataan itu, dokter yang menangani lesti kejora menyebut Sang biduan kini harus mengenakan penyangga leher untuk menompang kepalanya Dokter puspa pun menyebut untuk saat ini, lesti kejora belum diperbolehkan melakukan aktivitas fisik yang berat Termasuk bernyanyi Masih dalam perawatan beberapa dokter Dokter THT, dokter otorpedi, dan dokter spesialis saraf untuk cedera kepalanya Ujar dokter puspa H. Widiawati sebagai dokter di rumah sakit Bunda Menteng, Jakarta Selatan Menurut komentar yang beragam dari para warganet dan netizen Diketahui lesti kejora disebut-sebut akan kehilangan suara emasnya Setelah kerongkongannya bergeser akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Reski Bilar Begitulah informasinya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya